Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku akan bikin Cireng isi ayam suwir Nah disini aku bikinnya itu Dua rasa pedas Dan rasa ori Nah untuk yang ori aku kasih tepung panir Supaya gak ketuker Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus video ini sampai selesai Sambil nonton video ini Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Nah sekarang akan aku cobain Cirengnya Nah ini isiannya penuh banget Dengan ayam suwir Kalian wajib cobain ya Bahannya disini aku pakai 500 gram ayam pilet Nah ini udah aku rebus Selalu aku suwir-suwir 11 siung bawang putih Ini aku ukuran kecil-kecil Seperti ini 7 siung bawang merah Jahe, 2 butir kemiri Dan kencur 1 sendok makan Mai jena Cabai bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Pala bubuk ini opsional 1,4 sendok teh merica bubuk Dan setengah sendok teh Kaladu ayam bubuk Selama-tama aku akan blender Semua bumbunya Lalu tambahkan sedikit air Nah ini blender Sampai halus Nah ini hasilnya Nah disini aku udah siapkan minyak Nah ini minyaknya udah panas Nah sekarang akan aku masak Masak bumbunya Sampai harum Disini aku menggunakan Apinya api sedang Nah ini masak Sampai tanak Lalu masukkan Pala bubuknya Nah ini opsional Kalian bisa pakai atau enggak Itu sesuai selera Lalu tambahkan sedikit air Lalu masukkan ayamnya Lalu masukkan garam Merica Gula pasir Dan keadu ayam bubuk Lalu aduk-aduk Sampai semuanya itu Tercampur dengan rata Nah ini masak Sampai airnya disurut Lalu masukkan Larutan tepung maizena Nah ini opsional Kalian bisa pakai atau enggak Kalau aku sih Supaya si ayamnya itu Lebih kental Nah ini airnya sudah surut Kan disini aku bikinnya itu Dua rasa Original dan pedas Ini akan aku matikan aja Kompornya Lalu aku akan bagi Adonannya menjadi Dua bagian Yang satu pedas Dan yang satu original Untuk yang ini Aku kasih cabai bubuk Kalau kalian ada cabai rawit Kalian bisa pakai cabai rawit Untuk bahan kulit cirengnya Disini aku pakai 300 gram tepung kanji Atau tepung tapioca 150 gram terigu 300 ml air panas Dan secukupnya Tepung panir Pertama-tama Aku akan campurkan Tepung terigu Dan tepung tapioca Lalu aku tambahkan Sedikit garam Lalu aduk-aduk Sampai semuanya itu Tercampur dengan rata Lalu masukkan air Nah ini masukkan airnya Sedikit demi sedikit Nah ini airnya itu Harus panas Nah sekarang Akan aku uleni Dengan tangan Pastikan tangan kita itu Bersih Nah ini hati-hati Karena ini itu Panas banget Nah ini udah tercampur rata Udah kalis Udah gak lengkat lagi Di tangan Nah sekarang Siap kita cetak Nah disini aku udah Siapkan alasnya Ambil sedikit adonan Ambil sedikit adonan Lalu pipihkan Dengan menggunakan rolling pin Kalau kalian gak punya rolling pin Kalian bisa pakai botol bekas Atau Gelas Nah sampai tipis Seperti ini Nah untuk cetakannya Aku pakai cetakan pastel Nah ini aku beli di online shop Lalu isi dengan ayam suwir Nah untuk isiannya sesuai selera Untuk banyaknya Lalu tutup Nah ini sambil agak ditekan Supaya lebih rapat Lalu buang pinggiran yang gak kepakainya Nah seperti ini Hasilnya Gampang banget kan Lakukan semuanya Sampai selesai ya Sampai jumpa Nah yang original udah beres Nah sekarang aku akan cetak yang pedas Nah tutorialnya tuh sama Kayak yang tadi Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Ini semuanya udah aku cetak Nah ini yang pedas Ini yang ori Nah ini campur Untuk yang rasa original Aku kasih tepung panir Supaya gak ketuker Nah kalau kalian gak pakai juga gak apa-apa Untuk bahan celupannya Aku pakai 3 sendok makan tepung terigu Ditambah dengan air Nah seperti ini hasilnya Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini udah selesai Nah ini udah selesai Aku menggunakan apinya itu Aku menggunakan apinya itu api sedang Nah ini akan aku goreng Sampai kuning kecoklatan Atau sampai matang Kemukakan bawahnya Kemukakan bawahnya udah kuning Melalu balik Cirengnya Agar matangnya itu merata Nah ini cirengnya udah mateng Nah sekarang akan aku angkat Tiriskan Lalu goreng sisanya Sampai habis Sekarang tinggal goreng Yang rasa original Atau yang crispy Nah ini sama Menggunakan apinya itu api sedang Jangan lupa Untuk dibalik Cirengnya Supaya matangnya itu merata Nah ini cirengnya udah mateng Nah sekarang akan aku angkat Dan tiriskan Ini cireng yang rasa padasnya Udah jadi Nah hasilnya seperti ini Nah ini yang original Udah jadi Nah hasilnya seperti ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai selesai ya Selamat mencoba